Ya sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ustaz Reza Muhammad, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Shiena yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta. Shiena, silakan informasinya. Ya Putri Viola, direncanakan esok hari akan dilaksanakannya Idul Fitri 2024 atau tepatnya ini sholat id. Dan salah satu tempat sholat id yang paling digandrungi oleh masyarakat Jakarta khususnya ini adalah Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dan dengan berbagai persiapan dari Masjid Istiqlal kita bisa lihat situasi terkini. Pada saat ini jamaah masih melaksanakan sholat maghrib. Kenetan demikian ini untuk esok hari diprediksi akan dilaksanakannya sholat id Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan sejumlah menteri kabinet dijadwalkan melangsungkan sholat id di Masjid Istiqlal ini. Dan juga esok hari imam dari sholat id ini akan dilaksanakannya sholat id ini adalah Al-Hafiz Haji Ahmad Husni Ismail dengan hotib Profesor Dr. Kiai Haji Abd al-Bashri yang dimana itu adalah pengurus besar PBNU dengan mengangkat tema memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sholat id pun akan dimulai pada pukul 7 esok hari dan diperkirakan akan diikuti ribuan umat muslim dari berbagai wilayah di Jakarta dan juga sekitarnya. Nah ini ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal Jakarta terhadap akan dilaksanakannya sholat id esok hari dimana pengelola Masjid Istiqlal ini telah mengambil sejumlah langkah-langkah penting untuk persiapan terkait pelaksanaan sholat id. dimana sebanyak 72 petugas internal ini telah disiagakan untuk menjaga keamanan di seluruh area Masjid Sholat saat, maaf maksud kami, saat pelaksanaan sholat id. Selain pengamanan internal juga Pasukan Pas Pampres telah melakukan peninjauan di Masjid Istiqlal, pemirsa. Ada pula beberapa titik pengamanan akan dilakukan diantaranya di 7 pintu gerbang dan 35 pintu masuk Istiqlal. Dan pihak panitia juga akan memasang pintu detektor di beberapa tempat yaitu Asalam, Al-Ghofar, Al-Aziz dan juga pintu VIP di lobi Istiqlal. Juga pihak panitia ini sudah memastikan seluruh sarana dan prasarana termasuk penambahan toilet dan juga tempat wudhu untuk bisa menampung seluruh jamaah yang akan melaksanakan. Baik, tadi kita sudah mengetahui bagaimana aktivitas, bagaimana persiapan yang ada di Masjid Istiqlal, Jakarta. Banyak sekali memang umat ini yang berencana untuk bisa melaksanakan ibadah sholat id pada besok pagi. Insya Allah, sebelum nanti kita akan dengarkan informasi resmi yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Rekan kami, Shana, juga tadi sudah memberikan gambaran kepada Anda apa saja yang dipersiapkan di sana dan juga bagaimana umat Islam ini akan menjalankan ibadah sholat id di sana besok. Ya, dan kita akan kembali berbincang dengan Ustad Riza Muhammad. Ustad ini tentu kita masih menunggu ya bagaimana hasilnya. Tapi kalau dari beberapa kali waktu sebelumnya, ini biasanya ada perbedaan. Idul fitrinya jatuh pada waktu kapan begitu. Tapi nampaknya untuk kali ini akan bersamaan Ustad Riza. Nah, bagaimana kemudian kita juga bisa memaknai adanya momentum yang sama ini untuk semakin mempererat silaturahmi? Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Karena sebenarnya Aidul Fitri di dalam Quran Surah Al-Baqarah 185 Wali tuqmilul iddata wali tuqabirullah ala mahadhakum wa la'allakum tashkurun Kekuatan bertakbir dan bersyukur. Maka ketika saat ini Aidul Fitrinya tidak ada perbedaan, kita kuatkan rasa syukur kita. Sebab apa? Karena memang inilah yang kita harapkan. Wa atasimu bihabdillahi jami'a wa la taffarruku Berpegang teguh kepada jama'ah, jangan bercerai-beraih. Karena rata-rata kalau ada perbedaan itu, tidak kompak atau kurang kompak. Makanya sekarang bersyukur kepada Allah karena Aidul Fitri kali ini menyatu gitu ya. Tidak ada yang berbeda. Jadi rasa syukur kita tingkatkan kepada Allah sebagai bentuk akhir dari Aidul Fitri. Kemudian yang kedua adalah bertakbir, mengusung kebesaran nama Allah Yang telah menjadikan Aidul Fitri kali ini bersatu, tidak ada perbedaan. Nah inilah yang sebenarnya harus kita jaga. Rasa takbir yang harus kita agungkan dan rasa syukur kepada Allah Atas karunia diberikan Aidul Fitri secara bersamaan. Baik, rasa syukur itu kemudian juga akan kita wujudkan dalam silaturahmi. Saling bermaafan, itu menjadi poin utama. Begitu Ustadz. Bagaimana kemudian dipesan kepada masyarakat juga untuk bisa menghilangkan dendam, menghapuskan sakit hati, membuka diri. Karena tidak gampang memaafkan itu Ustadz. Betul. Itu kenapa masalah hati adalah prioritas pertama yang harus berhasil ketika Ramadan sudah usai. Rasulullah bersabda, Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, orangnya baik. Dagingnya busuk, orangnya busuk. Dan segumpal daging itu adalah hati. Maka orientasi dari Ramadan menuju kemenangan. Pertama yang harus kita lakukan adalah tazgiatun nufus. Mencuci hati. Karena ini sebagai remote control. Kalau ini sudah sehat, semua fisiknya pasti sehat. Kelakuannya pasti sehat. Tapi kalau ininya sakit, walaupun dahirnya dia berpuasa, dahirnya dia sholat, maka pasti tidak baik akibatnya. Itu kenapa tazgiatun nufus harus selalu kita jaga bagaimana cara mencuci hati. Sebenarnya cuci hati ini sudah kita lakukan selama Ramadan. Tilawah Quran, membaca Quran, sholatul lail, sholat tarawi, berpuasa, sedekah. Ini sebenarnya metode dari mencuci hati. Jadi setelah sebulan harusnya hati seseorang itu sudah bersih. Kalau sudah bersih, otomatik akan mudah memaafkan orang. Tidak memiliki dendam. Mudah mengatur ritme emosi. Ali Imran 133 Syurga itu dan ampunan itu diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa seluas langit dan bumi. Siapa? Yang pertama disebut Orang yang suka berbagi. Yang kedua Orang yang bisa menahan emosinya padahal dia mampu marah. Bisa. Cuma ditahan sekuat mungkin. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Sehingga Allah menutup dengan kalimat Wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah tiga tabiat yang dicintai Allah sebab mereka adalah orang yang baik. Nah, harusnya kita punya nih. Setelah Ramadan, tiga tabiat ini kita punya. Dendam, benci, menyakiti, membuli. Itu semua harusnya dihilangkan. Bahkan ada disebutan Ibadur Rahman. Orang yang disayangi Allah. Siapakah Ibadur Rahman? Wa Ibadur Rahman Alladiyansyumna Allah Ala Ardi Hawnan Berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Wa Ida khatabahumul jahiluna Qawlusalama Ketika dicacimaki Membalasnya dengan salam Doa dan kebaikan. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Mendinginkan hati sekali. Betul sekali. Tapi usai jeda tentu kami masih ingin tahu, Ustadz. Bagaimana juga memaknai Idul Fitri tahun ini yang bersamaan juga dengan tahun politik, Ustadz. Karena itu tadi. Beda pandangan, beda pendapat politik, beda jagoan yang diusung. Ini masih dendam satu sama lain. Ini harusnya dihapus. Apa yang harus dilakukan. Tapi usai jeda, nanti pemirsa kami tentu masih akan kembali hadir untuk Anda.